Pemirsa Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa melakukan pertemuan dengan Presiden Dewan Uni Eropa pada hari Minggu di Brasel, Belgia. Pertemuan antara Perdana Menteri Palestina dan Dewan Uni Eropa ini sebagai bagian dari kunjungan ke jantung institusi Uni Eropa. Sebelumnya Mustafa juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia yang secara resmi memberi surat pengakuan atas kedaulatan negara Palestina. Mustafa juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Spanyol serta perwakilan tingkat tinggi Uni Eropa. Seperti diberitakan sebelumnya, Norwegia, Spanyol dan Irlandia pada pekan lalu sepakat untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara Atas pengakuan tiga negara Eropa tersebut, Israel menarik tiga duta besarnya sebagai bagian protes Israel. Sejumlah negara Uni Eropa lainnya memiliki argumen terkait dengan perdamaian di Israel dan Palestina dengan solusi two states. Sementara itu dalam pertemuan organisasi kerjasama Islam OKI dengan negara-negara Eropa di Brussels, Belgia pada Senin 27 Mei, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh negara di benua biru mengakui negara Palestina. Menurut Retno Marsudi, kemerdekaan dan kesetaraan sangat dibutuhkan negara yang sudah dijajah Israel sejak 1948 itu.